Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan belajar matematika Yaitu tentang membandingkan pecahan Nah sebelumnya kita berdoa dulu ya Kita bersama-sama membaca doa belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman warzukni fahman amin Semoga kalian semua dimudahkan oleh Allah Sehingga bisa menerima materi hari ini Dengan panca dan bisa mengecewakan tugas-tugasnya nanti ya Yuk kita langsung saja ke materinya Perhatikan baik-baik ya Membandingkan pecahan Nah untuk membandingkan pecahan Kita sudah biasakan dengan tanda-tanda ini ya Yuk masih ingat gak di kelas 3 dulu Ya tanda ini Yang ibu tunjuk ini Tanda ini dibaca lebih besar atau lebih dari Sedangkan yang ini kurang dari atau lebih kecil Nah kalau yang ini pasti kalian sangat hafal ya Ya artinya sama dengan atau nanti sama gitu ya Oke langsung lanjut ke gambar saja Disini Contoh yang pertama Untuk membandingkan suatu pecahan Disini ibu ada 2 lingkaran Yang lingkaran pertama Ibu membagi lingkaran ini menjadi 8 bagian yang sama besar Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah lingkaran yang kedua Ibu membagi menjadi 3 bagian yang sama besar Nah sekarang ayo kita lihat Pecahan yang diwarnai ini menunjukkan Pecahan berapa Kita hitung Yang berwarna ya 1, 2, 3, 4 Artinya disini Penyebutnya Maaf Yang di atas itu pembilang Yang di bawah penyebut ya Jadi yang pembilangnya ada 4 Yang diwarnai ya Oke kita hitung disini 4 Nah penyebutnya berarti berapa Penyebutnya itu adalah semua bagian yang ada pada lingkaran ini Jadi berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah kita tulis disini 8 Jadi ini menunjukkan pecahan 4 per 8 Nah sekarang untuk yang lingkaran kedua ini Yang berwarna ada berapa 1, 2 Ada 2 bagian Berarti ditulis disini Pembilangnya adalah 2 Penyebutnya yang di bawahnya Ini adalah Semua bilangan Eh semua Bagian Jumlahnya bagian semua ini ya Ada 1, 2, 3 Iya Jadinya ditulis 2 per 3 Jadi Ini yang diwarna kuning ini Menunjukkan pecahan 2 per 3 Nah sekarang dibandingkan 4 per 8 dibanding 2 per 3 Ayo tandanya apa Lebih dari Kurang dari Atau sama dengan Nah untuk membandingkan Kita langsung melihat di gambarnya Lihat kuning ini ya Dari sini ke sini Itu kalau kita Bayangkan ini seperti apa Setengah lingkaran ya Iya dari sini sampai sini Jadi setengah lingkaran Segini nih Sedangkan ini Lihat di sini Dia setengah lingkaran Tapi lebih ya Nah kalau setengah lingkaran Dari sini sampai sini nih Nah ini lebih besar Berarti Dari gambarnya Sudah sangat terlihat Bahwa lingkaran yang kedua Bagian ini Bagian yang warna kuning ini 2 per 3 itu Lebih besar dibandingkan Bagian yang ini 4 per 8 Jadi ditulis 4 per 8 Kurang dari 2 per 3 Artinya yang sini Yang bagian ini Yang lebih besar Nah ini lebih ke Kecil Begitu ya Oke lanjut ke Yang kedua Di sini ibu punya Persegi panjang Nah persegi panjang ini Yang persegi panjang pertama Itu membaginya Menjadi Dua bagian Yang sama besar Ya Nah Lihat yang diwarnain Ada Berapa bagian Satu Berarti kita tulis Di sini Pembilangnya adalah Satu Kemudian penyebutnya Yang ada di bawah Berapa Di sini ada Berapa bagian Semuanya Ada satu Dua Berarti ditulis Di sini Dua Berarti Bagian yang diwarnain Ini menunjukkan Pecahan Senilai Satu Per Dua Atau Setengah Ya Kemudian lanjut ke Persegi panjang Yang kedua Ibu membaginya Menjadi Empat Bagian Yang sama Besar Nah Yang diwarnain Ada berapa Satu Dua Berarti Di sini Pembilangnya Adalah Dua Kemudian Penyebutnya Adalah Semua Bagian Yang ada Di Persegi panjang Yang kedua Ini Satu Dua Tiga Empat Berarti Di sini Ditulis Empat Nah Sekarang Dilihat Dari gambarnya Di sini Bagian Yang ini Persegi panjang Yang pertama Bagian Yang diwarnain Sebesar Ini Kita lihat Bagian Persegi panjang Yang kedua Bagiannya Adalah Ini Segini Sama Ternyata Sama 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 Luasnya Segini Berarti Satu Perdua Itu Sama Dengan Dua Per Empat Atau Yang kita Pelajari Kemarin Yaitu Pecahan Semilai Jadi Satu Perdua Itu Semilai Dengan Pecahan Dua Per Empat Begitu Begitu Ya Anak Nah Kita Lanjut Tadi Kita Sudah Membandingkan Pecahan Dengan Bantuan Gambar Nah Sekarang Bagaimana Kalau Langsung Ke Pecahannya Tanpa Ada Gambar Nah Yang pertama Harus Diberhatikan Adalah Contoh Yang nomor Satu Ini Disini Kita Harus Melihat Dulu Ini Penyebut Nah Kita Harus Cari Dulu Penyebutnya Jika Penyebutnya Sudah Sama Seperti Ini Sama Penyebutnya Adalah Tujuh Maka Kita Hanya Tinggal Melihat Yang Pembilangnya Paling Besar Berarti Nanti Dia Lebih Besar Iya Nah Disini Ada Enam Pembilangnya Yang Disini Ada Dua Enam Sama Dua Lebih Besar Mana Lebih Besar Enam Makanya Jadi Tandanya Enam Per Tujuh Lebih Dari Lebih Besar Dari Dua Per Tujuh Begitu Ya Untuk Nah Lanjut Nomor Dua Nih Nomor Dua Disini Penyebutnya Maaf Ya Penyebutnya Disini Berbeda Yang Satu Disini Tiga Yang Satu Disini Sepuluh Nah Bagaimana Kalau Seperti ini Kalau Seperti ini Kita Harus Samakan Dulu Penyebutnya Jadi Bisa Dikalikan Silang Jadi Nanti Satu Disini Nilai Disini Satu Dikali Sepuluh Nilainya Berapa Berarti Satu Dikali Sepuluh Sepuluh Berarti Bagian Sini Lebih Lebih Dari Ya Atau Lebih Gampangnya Kalian Bisa Membanyakan Seperti Ini Misalkan Ibu Punya Satu Roti Satu Roti Disini Satu Roti Satu Roti Ini Jika Dibagi Dengan Untuk Tiga Orang Misalkan Dibagi Dengan Teman Kalian Tiga Satu Roti Dibagi Tiga Orang Dibandingkan Dibandingkan Dengan Satu Roti Dibagi Dengan Sepuluh Orang Kira Kira Tiap Orang Mendapatkan Bagian Lebih Banyak Yang Mana Yang Satu Roti Dibagi Tiga Apa Yang Satu Roti Dibagi Sepuluh Ayo Tentu Yang Lebih Banyak Adalah Satu Roti Yang Dibagi Dengan Hanya Tiga Orang Makanya Tandanya Bagian Yang Satu Per Tiga Lebih Besar Dibanding Satu Per Sepuluh Begitu Oke Lanjut Yang Ini Nomor Tiga Hampir Sama Dengan Nomor Satu Tadi Yaitu Dilihat Penyebut Dulu Disini Dua Belas Disini Dua Berarti Kita Tinggal Melihat Pembilangnya Kalau Pembilangnya Lebih Besar Berarti Dia Sudah Pasti Lebih Besar Nilainya Berarti 8 Per 12 Lebih Besar Daripada 1 Per 12 Oke Masih ada Satu Contoh lagi Ini 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 Sama Seperti Contoh Nomor 2 Ada Satu Per Empat Dibandingkan Dengan Satu Per Tujuh Roti Satu Dibagi Empat Orang Atau Satu Buah Satu Buah Apel Dipotong Menjadi Empat Sama Satu Apel Dibagi Dengan Dipotong Potong Menjadi Tujuh Bagian Nah Bagiannya Lebih Besar Yang Mana Itu Per Potong Lebih Besar Yang Sini Kan Makanya Berarti Satu Per Empat Lebih Besar Atau Lebih Dari Satu Per Tujuh Nah Cukup Ya Semoga Apa Yang Ibu Jelaskan Ini Bisa Membuat Kalian Paham Tentang Perbandingan Pecahan Nah Untuk Selanjutnya Silahkan Dikerjakan Tugas Tugas Hari Ini Semoga Sukses Jangan Lupa Berdoa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu